Kesulitan untuk mendaftar PPDB secara online sejumlah orang tua calon peserta didik mendatangi SMA Negeri 8 Jakarta. SMA Negeri 8 menyediakan layanan bagi orang tua siswa dengan protokol kesehatan. Dan berikut laporan tim liputan kami dari SMA Negeri 8 Jakarta. Ya baik pemirsa, meskipun PPDB bisa dilakukan secara online dan registrasi bisa dilakukan di rumah, akan tetapi SMA Negeri 8 Jakarta juga membuka pelayanan bagi orang tua yang ingin langsung mendatangi atau melakukan registrasi di sekolah. Dan saat ini di posko PPDB yang didirikan oleh SMA Negeri 8 sendiri sudah nampak beberapa orang tua yang sejak pagi ini nampak mengantri untuk berkonsultasi seputar PPDB. Bu Esti, sebelumnya sendiri apakah sudah mencoba melakukan registrasi di situs online PPDB-nya Bu? Sudah, jadi sebenarnya kemarin saya sudah sempat konsultasi ke sini karena memang ada kendala ya, kendala untuk pengajuan akun. Kemudian saya konsul dan diminta coba terus, Alhamdulillah ketika sore, ya beberapa jam kemudian akhirnya bisa masuk. Berarti kemarin sempat terjadi kendala ya Bu? Bisa dikatakan begitu ya, mungkin karena pagi-pagi dibuka dan hari pertama jadi overload ya. Ya baik Pemirsa, setelah mendengar penuturan dari orang tua calon peserta didik terkait dengan pelaksanaan PPDB, saat ini saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta. Bagaimana persiapan SMA 8 khususnya ini dalam menghadapi PPDB yang masih akan terus dilangsungkan ini Bu? Kita siapkan ada di sana ada satu ruangan, di mana di dalam ruangan itu kita siapkan LCD dan informasi-informasi bagaimana cara orang tua melakukan pengajuan akun sampai dengan pilih sekolah. Kemudian bagi orang tua yang membawa perangkat, boleh langsung mencoba dan jika ada kendala maka bisa langsung ditanyakan kepada petugas. Jika pada ruang, di ruang itu tidak bisa juga tuntas diselesaikan, maka akan kami bawa ke ruangan ini, ini ruangan operator, kami siapkan ada tiga, tiga operator yang akan membantu. Ya baik pemirsa, adanya pembatasan kuota bagi calon peserta didik khususnya di sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta. Ini diterapkan agar para calon peserta didik tidak memiliki sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Kemudian kebijakan selanjutnya pada PPDB 2021, siswa yang sebelumnya bersekolah di luar Jakarta ini diperbolehkan mengikuti PPDB 2021 dengan syarat mengikuti alur pra-pendaftaran. Berikut laporan kami dari SMA Negeri 8, kembali ke studio.